Kecelakaan Beruntun Insiden di Tol Cipularang memang sering terjadi Kecelakaan di Tol Cipularang ini melibatkan 17 kendaraan Mengutip publikasi di website Koplanda Sporli Kepala Induk PJR Tol Cipularang AKP Dini Catur mengatakan Pihaknya masih melakukan evakuasi Sementara untuk kendaraan masih belum dievakuasi Proses evakuasi kendaraan akibat kecelakaan tersebut belum dilakukan Namun, petugas yang berkaitan sudah berada di lokasi kejadian Seperti kendaraan derek, kendaraan ambulan, petugas jasa marga, dan petugas PJR Tol Cipularang Untuk penyebabnya belum kita ketahui ujarnya Akibat tabrakan beruntun ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta macet panjang Kepala bagian penerangan umum, Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul Dalam artikel tahun 2014 menyatakan Area di sekitar kilometer 97 Tol Cipularang memang rawan kecelakaan Sementara itu, Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung Prof. Oviar Zetamin menjelaskan Selain kondisi jalan, kesalahan pengendara atau faktor human error juga berpengaruh Menurut dia, trek jalan yang mulai menurun dari kilometer 100 Dan ditambah beban masa dari kendaraan membuat laju kendaraan bertambah cepat Dalam kondisi seperti itu, pengemudi harusnya berkonsentrasi dan mengendalikan laju kendaraan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!